Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pacuang-cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rakan-rakan semua Saya doakan semoga kalian Diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan Di tahun ini bisa jadi kenyataan Amin Salam Apa Setang bunder ya Oke mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani Malam hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada Market cryptocurrency Yang kalau kita lihat bersama Untuk keadaannya sangat luar biasa Dengan api yang membara ya Merah merona-rona Teman-teman oke Siapkan dulu secanggir kopi kalian teman-teman ya Untuk diseruput tipis-tipis Ah mantap jiwa ya Siapa tahu dengan seruputan kopi pertama Bisa memberikan kalian Suatu inspirasi yang membawa dunia menjadi luar biasa Mantap ya Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman Cryptocurrency tempat terbaik untuk buang-buang duit Dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit So gunakan uang kalian sebaik mungkin oke Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik nih Buat para investor XRP ya Atau holder para XRP Jadi disini XRP untuk beberapa minggu terakhir ini ya teman-teman Sudah mulai booming kembali dan sudah ada beberapa exchange yang sudah melisting kembali untuk XRP teman-teman ya Karena pasca tuntutan dari SEC banyak juga exchange yang ngedelist daripada XRP termasuk Coinbase dan beberapa exchange lainnya Ya semoga saja ya Kabar-kabar positif ini selalu datang untuk XRP teman-teman Kita lihat untuk harganya Oke kalau kita lihat untuk harga XRP sendiri teman-teman per video ini dibuat dia kepala 50.53 ya Jadi ada penurunan yang cukup lumayan dari harga dia tertinggi kemarin Kemarin ya ini baru kemarin itu sekitar 6.56 something teman-teman 5.67 atau 5.66 ya Pokoknya hampir menyentuh di area 5.7 kemarin itu ya Tapi situ terkoreksi teman-teman ya Turun sampai kepala 50 Oke jadi kalau untuk market cap disini ada penurunan juga Untuk volume juga menghadapi kenaikan ya Entah mereka yang masuk ini mau ngejual atau membeli gitu ya Oke kalau kita lihat untuk harga daripada XRP Bisa kalian lihatlah hampir semua overall juga Chartnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Merah merona-rona Oke Nah jadi disini ada beberapa informasi yang mungkin teman-teman harus ketahui juga Atau mungkin dari teman-teman juga udah ada yang tahu gitu ya Maka dari itu kita bahas dulu lah ya Bagi teman-teman yang belum tahu semoga dengan ini bisa tahu gitu Nah jadi disini teman-teman Ripple menyambut peraturan Mika Karena gugatan Amerika Serikat menyoroti kurangnya kejelasan Oke ya jadi operasional Ripple bersiap di Eropa dan Asia Meskipun ada tuntutan hukum yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Perusahaan Amerika Serikat Ya Jadi ini Ripple ini mulai mengembangkan sayapnya Mulai keluar nih ya teman-teman Ya dimana dalam sebuah wawancara luas dengan Koin Telegraph di Money 2020 di Amsterdam ya Sandi Yong direktur pelaksana Ripple untuk Eropa dan Inggris membongkar pengiriman perusahaan yang terus berkembang di seluruh dunia Meskipun ada pengawasan peraturan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat Pertukaran mata uang kripto dan bisnis telah berbenturan dengan regulator Amerika Serikat Ya memang kalau kita berbicara dengan regulator regulasi di Amerika Serikat Belum ada kejelasan ya sampai saat ini Nah jadi gini teman-teman ya Kalau gak salah itu kemarin atau hari ini ya Dimana anggota parlemen ini ya teman-teman dalam rapatnya ini mengirimkan surat ya Intinya mengirimkan RUU gitu ya dari mayoritas anggota parlemen ini untuk kejelasan regulasi ya Intinya seperti itu teman-teman Agar ruang gerak ya ruang gerak itu gak bisa diputuskan semena-mena gitu ya Untuk aset-aset digital gitu teman-teman Jadi biar ada peraturan yang jelas gitu maksudnya Oke jadi rumornya SEC ini melebihi batasannya gitu teman-teman Jadi SEC ini gak memiliki kewenangan perihal keterkaitan yang baru-baru ini sedang booming Katanya seperti itu Oke jadi disini kalau kita lihat bersama teman-teman ya Sementara itu Uni Eropa sedang dalam perjalanan untuk melembagakan serangkaian persyaratan dan standar untuk industri cryptocurrency di seluruh benua Setelah Undang-Undang Markets Inscripto Asset atau Mika yang sudah ditandatangani pada tanggal 31 Mei Wow ya jadi ini salah satu perkembangan yang cukup positif juga untuk Ripple teman-teman ya seperti itu Dan tentunya ini akan membawa dampak positif dengan HRP juga gitu teman-teman Oke jadi ini nomor pertama Yang berikutnya yaitu dikutip dari U2Dai teman-teman Dimana pasangan perdagangan HRP terdaftar di pertukaran crypto Australia Oke ya jadi ini valid teman-teman ya Cecak HRP di Australia kemudian berkembang Nah jadi disini teman-teman kalau kita lihat ya dari BTC Market teman-teman Dia juga nge-tweet ya secara resmi gitu Itu bahwasannya The HRP Piring USDT Trending Pirehast Arf Client Can You Deposit Withdraw Oke jadi disini masuk dalam platform pertukaran baru Dimana BTC Market pertukaran crypto pertama dan terbesar di Australia telah memperluas Dukungan untuk cryptocurrency terbesar ke-6 yaitu HRP dengan penambahan pasangan perdagangan USDT baru Oke jadi sebelumnya ya pertukaran ini memberi apa Piring terhadap SRP ini adalah dengan Piring Bitcoin teman-teman ya Dengan AUD ya seperti itu teman-teman Atau dollarnya Australia lah ya Jadi Piringnya dulu cuma Bitcoin dan AUD Dan sekarang sudah ada Piring dengan USDT teman-teman Jadi ini cukup positif juga sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang hal seperti ini Informasi yang berikutnya dimana SRP mendapatkan momentum dalam volume sosial seiring penurunan rekor Bitcoin Oke ya Jadi Bitcoin ini menurun tapi SRP ini dalam dunia apa ya Social media ini teman-teman ya Dia meningkat drastis ya Mendapatkan momentum yang cukup positif gitu ya Dengan media sosial Wow ya jadi semakin rame ini SRP diperbincangkan gitu teman-teman Apakah ini suatu pertanda-tanda akan adanya pembalikan arah gitu teman-teman Ya kita tunggu saja Nah jadi disini informasi yang berikutnya dimana SRP ya dalam akumulasi teman-teman Dimana pakar memperkirakan ya memperkirakan ini anehnya perkiraan teman-teman Lonjakan tertinggi daripada SRP ini bisa mencapai 9600% teman-teman menjadi 50 dolar Wow ya ini prediksi loh ya ini prediksi belum tentu kebenarannya teman-teman namanya prediksi Kalian pasti tau lah ya kalian juga bisa memrediksi ya bahwasannya Saya prediksi nih Bitcoin bakal turun ke 20 ribu ya saya prediksi nih Bitcoin bakal menyentuh di area 3 ribu nah kan dulu-dulu waktu Bitcoin crash kemarin kan banyak yang prediksi seperti itu kan ya Tapi nyatanya ya di rank 15 ribu dia balik lagi ke atas gitu namanya prediksi belum tentu keakuratannya teman-teman ya Jadi sebagai komunitas atau sebagai holder daripada SRP dengan prediksi-prediksi positif seperti ini teman-teman Dengan lonjakan 9600% kita hanya bisa apa mengaminkan gitu teman-teman Semoga prediksi ini dikabulkan dan jadi kenyataan kan seperti itu harapan dari kita ya Bayangkan kalau kita punya 20 SRP aja udah lumayan ya kan Punya 30 SRP udah lumayan ya punya 50 SRP ya sudah lumayan ya tinggal 50 dikalikan 50 ya 50 50 gitu ya mantap jiwa Intinya kita aminkan bersama teman-teman semoga benar-benar bisa menjadi momentum-momentum Dimana di harga SRP discount seperti ini semoga kalian juga udah memilikinya gitu teman-teman Jadi kalian udah punya nih mau nambah lagi ya kalian harus dior juga gitu teman-teman Jangan dengan ada berita-berita bagus seperti ini kalian langsung fomo Pung-pung-pung-pung-pung-pung jangan seperti itu kawan ya Ingat yang saya sampaikan di atas tadi tempat kripto adalah tempat terbaik buat buang-buang duit Ya tempat terbaik juga untuk menggandakan duit jadi tetap gunakan uang kalian sebaik mungkin ya Dan ketika kalian yakin dengan SRP ingin masuk ya silahkan melakukan DCI dikala kondisi market Yang sedang kurang baik-baik saja seperti ini ya Jadi momentum seperti ini sebenarnya adalah momentum yang pas buat kita melakukan akumulasi terhadap aset kripto Yang menurut kita memiliki potensi pumping ketika nanti masuk masa bullrun ya Kalau saran saya sih ya aset-aset yang kalian yakini gitu ya Jangan menurut keyakinan orang lain Misal saya yakini dengan Cardano bakal meledak nih nanti masa bullrun Tapi kalian gak yakin ya gak usah dibeli gitu teman-teman Jadi menurut keyakinan teman-teman ya saya yakin nih SRP bisa ke 50 dolar Tapi teman-teman gak yakin ya gak usah dibeli gitu ya Tapi kalau teman-teman yakin wah saya yakin nih SRP memiliki masa depan yang cerah Yaudah beli karena kalian yakin gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu semoga membantu salam cuan